Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi'ir Ayat kedua Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Satu, dua Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Ayat ketiga Satu, dua Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Satu, dua Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaidahum fi tazlir Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Alam yaj'al kaidahum fi tazlir Wa arsal alaihi tazliran ababil Syaang-syaang-syaang-syaang-syaang-syaang Faj'al alahu maku Sekarang yang saya tunjuk Siap-siap ya Kita bagi satu ayat-satu ayat Mulai dari Bunda Vivi Silahkan ayat pertama Dimulai dengan Ta'ud Basmalah Bunda Satu, dua, tiga Bunda Vivi kemana ini? Oke, lanjut ke Teteh Lisna Silahkan Dan Teteh Lisna pun Hilang Bunda Jamilah Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, kedua Bunda Andi Nurhaidah Yang ketiga adalah Bunda Hartini Silahkan Baiklah, Teteh Lisna lanjut Tarmihim Bihijarotim Mingsijil Mimati menghadapi Baiklah, Tormihim Bihijarotim Mingsijil Satu, dua, yuk Tarmihim Bihijarotim Mingsijil Bunda Sri Ratmawati Silahkan Oke, lanjut ke Bu Laili Lanjut Bunda Nur Bunda Nur Hendel Halo Ya, lanjutkan Bunda, saya mau Bunda Oke Bunda Vivi ulangi Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam Alam Taro Kaif Fa'ala Rabbuka Bi Ashab Bil Fil Bunda Siti Oh Diteruskan aja Bunda Vivi Teruskan aja Ayo, tidak apa-apa Alam Yaj'al Kaidahum Fi Tadli Wa Arsala Alayhim Oiron Ababir Karihim Bi Hijarotim Bimas Suara Apa yang ini Bimas Paja'alahum Ka'as Fim Ma Terima kasih Bunda Vivi Di ayat pertama Alam 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 Taro Idhar Sapawi Mimati Mahadabita Kemudian Yang kedua Alam Yaj'al Di situ ada suku Namanya Kol Kolah Yaj' Kemudian Yang ayat ketiga Wa'arussala Alayhim Toyoron Ababil Toyoron Ababil Itu harus jelas Karena hukum Bacaannya adalah Idhar Tanwin Hadapi Alif Disitu Dijelah Toyoron Ababil Ababil Tarmi Him Tarmi Him Disitu Mimati Tarmi Him Bihijarotim Mimati Menghadapi Mimati bertemu dengan Bapak Mimati bertemu dengan Bapak Hukum bacaannya Bu Lely Alam Dia gak bisa Dijewer Siapa yang tahu Mimati menghadapi Bapak Apa hukum bacaannya Iva Safawi Iva Safawi Bagian dari Hukum Mimati Mimati Yaitu Idhar Safawi Iva Iva apa Safawi Terus Idhro Familiarnya Idhro Mimi Mimati Menghadapi Mim Baiklah Yang terakhir Fajalaum Kaas Fajalaum Kaas Fim Ma'kul Kaas Fim Tanwin Menghadapi Mim Ditekan Kaas Fim Gitu ya Didanggungkan Baiklah Bapak Ibu Yang saya hormati Kita tutup Dengan Sodak Allah Al-Azim Sama-sama Sodak Allah Al-Azim Bunda Fifi Terima kasih Bunda Imas Alhamdulillah Kita sudah Melantunkan Surat Al-Fil Selanjutnya Coba Akan kita Bahas Tapsir Ringkas Dari Surat Al-Fil Ini Surat Al-Fil Ini Masuknya Surat Maki Dan Membicarakan Tentang Pasukan Gajah Ketika Bermaksud Untuk Merobohkan Ka'bah Tetapi Allah Menghadang Rencana Jahat Mereka Allah Melindungi Ka'bah Dari Sikap Sombong Mereka Dan Dengan Mudahnya Allah Mengutus Makhluknya Yang Lemah Sebetulnya Dengan Burung Kalau mereka Kan Gajah Yang Kuat Tapi Allah Mengutus Makhluknya Yang Lemah Kepada Abrohah Al-Ashram Yaitu Berupa Burung Burung Itu Membawa Batu Kecil Pada Paruh Dan Kakinya Tetapi Dengan Batu Itu Lebih Merusak Dan Bisa Menghancurkan Dari Berbagai Penjuru Maka Allah Membinasakan Pasukan Gajah Abrohah Dan Menghancurkan Mereka Sampai Sehancur Hancurnya Ini menjadi Sejarah Penting Pada Tahun Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Muhammad Al-Ashram 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 Nah Nah Jadi Disini Al-Ashram Taro Berupa Pertanyaan Apakah Kamu Tidak Memperhatikan Kaif Fa'ala Bagaimana Tuhanmu Bertindak Bias Habifil Terhadap Tentara Bergajah Nah Ada Pendapat Dari Sheikh Wahbah Zuhaili Bahwa Ayat ini Bentuknya Istifham Kalimat Tanya Jadi Kalau dalam Bahasa Arab Kan ada Istifham Kalimat Tanya Tapi Tujuannya Takarir Atau Menetapkan Dan Takajib Supaya Mereka Heran Sehingga Disini Secara Utunya Dulu Di ayat Pertama Itu Ashab Bilfil Apa Yang dimaksud Dengan Pasukan Bergajah Diriwayatkan Bahwa Raja Abraha Al-Ashram Yaitu Raja Yaman Mendirikan Sebuah Gereja Di Kota Son'a Dan Dia Ingin Agar Orang-orang Itu Berhaji Ke Gereja Tersebut Tetapi Kemudian Ini Dalam Satu Riwayat Datang Seorang Laki-laki Dari Kabilah Kinana Ketika Malam Hari Ia BAB Melumuri Tembok Gereja Dengan Najis Dan Menghinanya Maka Raja Abraha Marah Dan Bersumpah Akan Saya Robohkan Ba'bah Kemudian Dia Mendatangi Mekah Dengan Pasukan Besar Yaitu Pasukan Di Atas Gajah Yang Dipimpin Dengan Gajah Terbesar Tetapi Ketika Sudah Mendekati Mekah Penduduk Mekah Pada Lari Mereka Lari Ada Yang Ke Gunung Ada Yang Lari Karena Takut Dari Kekejaman Abraha Tapi Allah Mengutus Sekumpulan Burung Hitam Kepada Pasukan Abraha Burung Tersebut Masing-masing Membawa Tiga Buah Batu Satu Di Paruhnya Dan Dua Di Kedua Kakinya Burung-burung Itu Melempari Dengan Bebatuan Jadi Seakan-akan Dalam Riwayat Itu Masuk Kepala Seseorang Dan Keluar Dari Duburnya Digambarkannya Seperti Itu Kemudian Mereka Langsung Meninggal Akhirnya Intinya Allah Membinasakan Mereka Seluruhnya Tanpa Ada Yang Tersisa Dan Kisah Ini Menjadi Pelajaran Ketika Bagi Sekelompok Orang Yang Mau Mengambil Pelajaran Abu Suud Berpendapat Dalam Ayat Ini Bahwa Kamu Tidak Memperhatikan Bagaimana Tuhan Bisa Bertindak Jadi Disini Untuk Menciptakan Rasa Takut Bahwa Ngerinya Peristiwa Tersebut Dan Ibnu Suudi Juga Menjelaskan Bahwa Peristiwa Itu Terjadi Dengan Cara Yang Sangat Menakutkan Dan Mengagumkan Sebagai Bukti Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Allah Itu Kodir Allah Itu Sempurna Dan Bahwa Nabi Muhammad Itu Mulia Karena Ini Adalah Peristiwa Termasuk Peristiwa Irhas Nah Didiwayatkan Bahwa Peristiwa Ini Terjadi Pada Tahun Ketika Nabi Muhammad Dilahirkan Kemudian Ayat Kedua Alam Yaj'al Kaidahum Fi Tadlil Bukankah Dia Alam Yaj'al Bukankah Dia Telah Menjadikan Kaidahum Kaidah Itu Tipu Daya Mereka Fi Tadlil Ayat Yang Kedua Ini Bahwa Sia Sia Apa Yang Tipu Daya Mereka Lakukan Itu Sia Sia Jadi Kaid Itu Artinya Tipu Daya Jadi Upaya Tersembunyi Bahwa Untuk Menghancurkan Itu Seperti Itu Biasanya Hal ini Bersifat Negatif Ya Kaidun Itu Dan Sebagian Mufasir Menyebutkan Bahwa Motif Dari Penghancuran Kaabah Itu Untuk Menguasai Jalur Mekah Dan Sekitarnya Dan Karena Dia Sangat Membenci Orang Arab Selanjutnya Disini Disampaikan Bahwa Ayat Kedua Ini Tidaklah Allah Membinasakan Mereka Dan Menjadikan Mereka Tipu Daya Itu Gagal Dan Rugi Kesimpulannya Bahwa Apa Yang Mereka Tipu Dayakan Itu Gagal Dan Rugi Wa Assala Alayhim Toiron Wa Arsara Dan Allah Mengutus Alayhim Atas Mereka Toiron Toiron Itu Asal Artinya Berbondong Burung Maksudnya Ababil Itu Berbondong Jadi Disini Di ayat Ketiganya Itu Allah Memberi Kuasa Dengan Wasilah Pasukannya Dari Bangsa Burung Toiron Bangsa Burung Ababil Yang burung Itu Berkelompok Berbondong Sebagian Yang satu Mengepung Mengepung Dari segala Penjuru Jadi Mengepung Dari segala Penjuru Tor Mihin Bi hijar Otim Mil Sijil Tor Mihin Yang Melempari Mereka Bi hijar Bi hijar Itu Dengan Batu Sijil Yang Dari Tanah Yang Terbakar Nah Jadi Bangsa Burung Burung Itu Mereka Mempari Dengan Batu Batu Kecil Dari Tanah Yang Tanah Sudah Membatu Seperti Peluru Seperti Peluru Yang Mengenai Seseorang Setiap Yang Terkenai Dengan Batu Tersebut Pasti Meninggal Sehingga Faja Faja'alahum Ka'asfim Makul Mereka Seperti Daun-daun Yang Dimakan Ulat Jadi Burung-burung Itu Membuat Mereka Bagikan Daun Pohon Yang Diterbangkan Kemudian Di Oleh Angin Diputar Dan Dimakan Hewan Dan Dikeluarkan Sebagai Kotoran Jadi Allah Membinasakan Mereka Semuanya Peristiwa Ini Intinya Menunjukkan Bahwa Allah Memuliakan Ka'bah Dan Allah Memberi Nikmat Kepada Orang-orang Quresh Dengan Mengusir Musuh Mereka Oleh Karena Itu Seharusnya Kaum Quresh Menyembah Allah Kata Allah Ini Turunnya 45 Tahun Setelah Turun Surat Quresh Ini Setelah 45 Tahun Setelah Nabi Diangkat Menjadi Rasul Bahwa Allah Sudah Memberikan Nikmat Kepada Orang Quresh Seharusnya Mereka Menyembah Berterima kasih Kepada Allah Dan Peristiwa Ini Mengandung Sebuah Keajaiban Dan Kekuasaan Allah Untuk Menghukum Musuh-musuhnya Dalam Bahrol Muhyid Diungkapkan Bahwa Allah Mengusir Musuh Yang Besar Itu Pada Tahun Kelahiran Nabi Ini Sebagai Irhas Bagi Kenabian Nabi Muhammad Karena Datangnya Sekumpulan Sekumpulan Burung-burung Tadi Dengan Cara Tersebut Termasuk Sesuatu Yang Tidak Wajar Burung Datang Dan Mengepung Mereka Itu Sesuatu Yang Tidak Wajar Dan Ini Adalah Mujizat Yang Terjadi Sebelum Rasulullah Diutus Menjadi Seorang Nabi Allah Sudah Menghancurkan Mereka Dengan Pasukannya Yang Paling Lemah Yaitu Biasanya Kan Burung Hanya Apa sih Burung Dibanding Gajah Apa Jadi Intinya Seperti Itu Mungkin Tapsir Singkatnya Seperti Itu Saja Saya Bahwa Allah Mengajarkan Kepada Rasulullah Dan Mengajarkan Kepada Umatnya Betapa Besarnya Kekuasaan Allah Segala Kekuasaan Tunduk Pada Kekuasaan Allah Maka Siapa Yang Allah Lindungi Siapa Allah Yang Tidak Ingin Celaka Maka Allah Mampu Melindunginya Jadi Intinya Sangat mudah Bagi Allah Allah Ingin Menolong Siapa Yang Dikendaki Dan Sangat Mudah Bagi Allah Siapa Yang Dikendaki Oleh Allah Untuk Menghancurkan Jadi Surat Ini Menunjukkan Bahwa Allah Tidak Ingin Menyerahkan Pemeliharaan Rumah Suci Allah Itu Kepada Orang-orang Musyrik Padahal Orang Musyrik Mereka Membangga Banggakan Melindungi Memelihara Tapi Ketika Akan Dihancurkan Allah Langsung Melindungi Dan Memberikan Pertolongan Dengan Pertolongan Yang Sangat Dahsyat Mudah-mudahan Ini menjadi Pelajaran Bagi Kita Bahwa Tadi Ketika Allah Ingin Melindungi Seseorang Maka Allah Melindunginya Dengan Baik Tetapi Ketika Allah Murka Maka Sangat Gampang Bagi Allah Untuk Menghancurkan Seseorang Tersebut Aku Mendengarkan Podcast Hadis Yang Akan Dibacakan Oleh Bunda Seri Kepada Bunda Seri Kami Persilahkan Sebentar Saya Share Screen Silakan Bunda Seri Kepada Bunda Seri Kami Persilahkan Waktunya Duduk-duduk Di sisi Rasul Bismillah Sallallahu Alayhi Rasul Bu Ari Vivi Minta Tolong Yang Lain Dijadikan Kohos Dulu Takut Ada Apa-apa Saya Tidak Bisa Tidak Tidak Datanglah Seorang Laki-laki Yang Mengenakan Baju Yang Sangat Putih Dan Berambut Sangat Hitam Tidak Tampak Tidak Tampak Padanya Bekas-bekas Perjalanan Jauh Dan Tidak Ada Seorang Pun Diantara Kami Yang Mengenalnya Hingga Kemudian Dia duduk Di hadapan Nabi Lalu Menempelkan Kedua Mulututnya Kepada Kepada Lututnya Tidak Sallallahu 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 Seraya Berkata Ya Muhammad Beritaukan Aku Tentang Islam Maka Bersabdalah Rasulullah Sallallahu Wala Sallallahu Islam Adalah Engkau Bersaksi Bahwa Tidak Ada Ilah Atau Tuhan Yang Disembah Selain Allah Dan Bahwa Nabi Muhammad Adalah Putusan Allah Engkau Meng Apa Ini Mengklasikan Mengklasikan Salat Menunaikan Zakat Kuasa Ramadan Dan Pergi Hazi Mampu Kemudian Dia berkata Anda Benar Kami Semua Heran Dia Yang Dia Yang Kemudian Berkata Lagi Beritaukan Aku Tentang Ihsan Lalu Beliau Bersabda Ihsan Adalah Engkau Beribadah Kepada Allah Seakan Akan Engkau Melihatnya Jika Engkau Tidak Melihatnya Maka Dia Melihat Engkau Kemudian Dia Berkata Beritaukan Aku Tentang Hari Kiamat Kapan Perjadian Beliau Bersabda Yang Ditanya Tidak Lebih Tau Dari Yang Bertanya Dia Berkata Beritaukan Aku Tentang Tanda Tandanya Beliau Bersabda Jika Seorang Hamba Melahirkan Tuannya Dan Jika Engkau Melihat Seorang Bertelanjang Kaki Dan Dada Miskin Dan Penggembala Penggembala Domba Kemudian Berlomba Lomba Meninggikan Bangunannya Kemudian Orang Itu Berlalu Dan Aku Berdiam Sebentar Kemudian Beliau Rasulullah Sallallahu Sallam Bertanya Tau Kau Siapa Yang Bertanya Aku Berkata Allah Dan Rasulnya Lebih Mengetahui Beliau Bersabda Dia adalah Jibril yang Datang Kepada Kalian Bermaksud Mengajarkan Agama Kalian Riwayat Muslim Baik Bunda Terima kasih Bunda Sri Yang sudah Membacakan Podcast Hadis Selanjutnya Marilah Sama-sama Kita Mendengarkan Penjelasan Hadis Yang akan Dibawakan Oleh Bunda Nur Lailah Kepada Bunda Nur Lailah Kami Persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Wassalamu Ala Sayyidina Wa Mawla Alhamdulillah Hadis Yang akan Kita Yang sudah Kita Bacakan Tadi Adalah Hadis Nomor 2 Dari Kitab Arba'in Nawawi Yang pertama Hadis ini Panjang Sekali Nah Kebetulan Hadis ini Bentuknya Seperti Cerita Ini pas Sekali Untuk Kita Sebagai Guru Menjadi Metode Pembelajaran Yaitu Metode Dengan Bercerita Atau Bermain Peran Nah Peran Di Sini Di Peran Oleh Malaikat Jibril Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Ada Dalam Halakoh Bersama Para Sahabat Nah Karena Panjang Mungkin Nanti Akan Kita Potong Menjadi Beberapa Sesi Yang Pertama Mungkin Kita Akan Sampai Pada Hadis Tentang Islam Nah Dalam Hadis Ini Ada Tiga Tema Yang Pertama Tentang Islam Yang Kedua Tentang Iman Yang Ketiga Tentu Ihsan Nah Ketiga Tema Ini Tema Besar Yang Harus Kita Fahami Nah Di Ujungnya Ada Tambahan Tentang Hari Kiamat Nah Kita Fokus Pada Tiga Hal Yaitu Iman Islam 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 Iman Iman Agama An Umar Radiyallahu An Hu Aibon Nah Ini Dicitakan Diriwayatkan Oleh Sahabat Nabi Yang Bernama Umar Bin Khotob Bayin Nahnu Julusun Ketika kami Ketika kami Sedang Berduduk Berhalakoh Bersama Rasulullah Para sahabat Dengan Rasulullah Tiba Tiba-tiba Datang Seorang Laki-laki Tiba-tiba Bajunya Putih Bersih Shadid 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 itu Sangat-sangat Putih Apanya Bajunya Pakaiannya Kemudian Shadid Itu Sangat Hitam Asha'ar Ram Bot Tidak Terlihat Di Air Mukanya Di Wajahnya Dibadanya Itu Ashar Shafar Tidak Terlihat Apa Bekas Perjalanan Jadi Tiba-tiba Datang Tapi Tidak Tau Seperti Apa Tidak 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 Seorang Pun Yang Tau Sampai Seorang Laki-laki Itu Datang Di Depan Nabi Tidak Tidak Meletak Bir Tidak Kabarkanlah Kepadaku Anil Islam Tentang Islam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Rasul Menjawab Islam itu yang pertama bersyahadat Syahadat Tawahid dan Syahadat Rasul Ada dua ya Syahadah, Syahadat Tawahid Itu yang mentawahidkan Allah Yang mempersaksikan atau Pesaksikan Muhammad itu utusan Allah Mendirikan sholat Yang ketiga Yang keempat Mengeluarkan Berpuasa di bulan Kemudian berhaji Ke rumah Kalau kamu mampu Jalan Sabila Sabila itu jalan ya Siapa? Malaikat Jibril Kamu benar Kemudian Kami ini heran Dia bertanya Tapi kemudian Membenarkannya Sampai sini dulu Hadis tentang Iman Islam Dan Ihsan Kita selesai Tentang Islam Nah Satu dari hadis ini Ada pembelajaran Pertama Sesekali Kita sebagai guru Atau sebagai orang tua Berperan ya Seperti Malaikat Jibril Dengan Rasulullah InsyaAllah ya Kemudian Tentang Islam Tentang Islam pertama Tauhid Tauhidkan Allah Sahat Tauhid Bahku Yang kedua Kalau tentu Tidak ada Perbedaan Tidak ada Ikhtilaf Seperti dalam Kajian Fikir Kalau Fikir Dalam Fariat Ada perbedaan Dalam Tauhidkan Allah Mutlak Tuhan kita Adalah Allah Tidak ada Perbedaan Yang kedua Syahadat Rasul Ada Ada ulama Yang mengatakan Ketika kita Bersyahada Bersyahada Mengucapkan Ashadat Maksudullah Maka Sungguh Hati kita Itu berikrar Hati kita Itu berikrar Bahwa Saya Siap Meneladani Sunnah Meneladani Rasulullah Seperti itu Ulama Yang Menulis Dalam Kitabnya Beliau adalah Syekh Muhammad Ghazali Pulau Di Mesir Bukan Imam Ghazali Yang ini Syekh Mengatakan Demikian Ketika kita Bersyahadah Rasul Bersyahadah Ashadu Annamu Rasulullah Maka Sesungguhnya Kita Tiap Untuk Meneladani Segala Sunnah Sunnah Rasul Meneladani Rasulullah Sallallahu Kemudian 4-5 Itu sudah Jelas Sering Kita Dengarkan Nah Demikian Satu sesi Tentang Islam Dari hadis Nomor 2 Dari kitab Arba'in Nawawi Karena Waktu jua Yang memisahkan Kita Semoga Bisa berlangsung Amin Ya Rabat Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Kepada Bunda Nur Lailah Yang sudah Menjelaskan Hadis Arba'in Kedua Jadi Hadis ini Masih Dijelaskan Sebagian Ya Bunda Dan Ibu Eh Ibu Dan Bapak Insya Allah Pada esok hari Akan dilanjutkan Lagi Pujelasannya Oleh Bunda Nur Lailah Kegiatan selanjutnya Marilah Sama-sama Kita mengikuti Kegiatan Ngaji Dari Dasar Yang akan Dipimpin Oleh Ustadz Salim Kepada Ustadz Salim Kami persilahkan Terima kasih Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Tidak 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 Salim Suaranya Terpotong Ustadz Tidak 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 kemarin karena tidak ada yang semoga kuatkan bersilaturahmi untuk ngaji barat ustadz salim suara ustadz salim di saya putus-putus bunda imas ya bunda imas bunda imas gimana suara ustadz salim putus-putus bunda mungkin sinyal ustadz salim agak kurang baik iya putus tak tolong bunda imas backup bisa bunda untuk ngaji dasar oke baiklah tenang muridnya cuma satu kok belum nambah tenang baiklah ustadz salim ada trouble di sinyal jangan bawa parah madame saya akan memperkenalkan yang kemarin ya aplikasi yang kemarin oke ini tanya ada apa ini oh bismillahirrahmanirrahim sekarang tugas madame dan dokter nasta'in menyimak dulu ya apa yang dibacakan oleh saya kemudian nanti madame sendirian kesulitan gak madame kesulitan gak kalau saya gitu caranya nasanya yaudah saya bacakan dulu ya madame sekarang memperhatikan dulu saya bacakan ya perhatikan hurufnya panjang bacaannya ya asoba aada asoba aroda zakaro ya karo jadi disitu ada saya buka aplikasi ya maaf itunya share screennya tidak kelihatan kalau di saya di yang lain ada share screennya tidak ada kelihatan disini madame harus memperhatikan buat ada ada ya siap oke screennya mah jelas yang gak jelas cara bacanya gimana oke sudah madame siap ya asoba soalnya soalnya di ayun asoba kan panjang ya asoba aada aada afako afako zakaro zakaro oke nasya'a 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 pas alim tenang murti gak kabur jangan catuk keganggu afako apa apa sih afako afako amanah amanah rosako apa apa sih itu rosako koknya ayun kan go baris ketiga kan yes rosako yuk kok go iya ayun ayun go go sako kok saya gak ketemu ya rosako koknya ayun kan rosako yuk oh iya'i go sako kotala kotala wa ada wa ada jama'a jama'a la la holako la holako la asaro la holako terus la asaro la asaro satu ketukan semuanya madame la asaro la asaro ulangi la asaro la asaro terus ke kanan lagi la ah ho za la ah ah ho za la ah ho za la ah ho za fa mana a fa mana a nab za satu pas nab za halala halala balago balago za ha ha ho za ha ho ya ho zah zezu zaz zee zezu zah ha k jah ha ho af la af la Melangi, afalah, afalah, gomada, gomada, malaka, malaka, falaha, walaha, tasabaha, 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 tasabaha. Diulang lagi, sekali lagi. Tasabaha, tasabaha, ma'arofa, 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 wassalamu, 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 wassalamu. Wassalamu, 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 tambah alif. Padahal, silakan diulang sendirian dari atas, apapun yang terjadi. Gak pake nada, olapopo. Lanjut. Asoba. Ayun kansoknya. Asoba. Asoba. Terus, bagus. Aada. Bagus, lanjut. Afako. Pintar, lanjut. Ayun. Jakodoro. Karo. Zakaro. Zakaro. Diulang lagi, sekali lagi. Zakaro. Zakaro. Lanjut. Satu ketukan, semuanya. Oh. Oke, baik-baik. Masya, A. Yuk. Nase, 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 A. Jangan di, Pak, jangan di, Ayun. Nase, A. Sip, lanjut. Itu tanda apaan sih di atas alif? Ada Hamzah itu. Gunanya? Itu bacaannya satu ketukan sama A bunyinya. Oh, kalau itu artinya satu ketukan. Iya. Oh, yaudah. Itu Hamzah dan alif. Lanjut. Ako. Ako. Lanjut. Afakso. Lanjut. Amanah. Pinter, lanjut. Ayunkan, go-nya. Gong. Gosako. Lanjut. Bagus. Ayunkan. Gotalah. Iya, lanjut. Wa-a. Ayun, ayun. Wa-ada. Lanjut. Jamah. Jamah. Bagus. Bagus. Satu ketukan. Laknya yang dua ketukan. La-a. 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 Kenam alif. La. La-nya. La-nya ayun. La-kot. 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 La. La. Ha. Eh. La-kot. 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 Lanjut. Satu ketukan semuanya. La-kot. La. Itu Lam. La-kot. La. Lanjut. Laki-laki Laki-laki Yang sebelah La La Saro La 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 Saro La Ayunkan semuanya satu ketuk Eh jangan diayunkan Satu ketukan saja semuanya La La Saro La Saro Ya Laki-laki